Halo Sobat, kembali di video selanjutnya Bagi-lagi bersama kita di Magenta Health Bahaya merokok bukan lagi topik yang asing untuk diperbincangkan Kebiasaan ini telah menimbulkan banyak kerugian Baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk berhenti merokok loh Salah satunya adalah menggunakan rokok elektrik Lalu apakah manfaat rokok elektrik untuk mengurangi bahaya merokok sobat? Dan inilah ulasan mengenai manfaat rokok elektrik Untuk mengurangi bahaya merokok versi dari Magenta Health Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Terima kasih telah menonton! Bahaya merokok bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah Merokok merupakan salah satu kebiasaan tidak sehat Yang menjadi faktor resiko penyakit jantung dan pembuluh darah Dibandingkan orang yang tidak merokok, perokok aktif memiliki resiko 2-4 kali lebih tinggi Untuk mengalami penyakit ini Resiko tersebut juga akan meningkat pada perokok pasif Sehat beracun dari rokok dapat menyebabkan terbentuknya pelak di pembuluh darah Yang dapat menyumbat aliran darah Kerusakan struktur dinding pembuluh darah dan otot jantung Gangguan fungsi jantung dalam memompah darah Serta gangguan fungsi pembuluh darah dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh Data dari Organisasi Kesehatan Dunia di tahun 2018 mengungkapkan Bahwa ada lebih dari 225.000 kematian di Indonesia setiap tahunnya Dan diduga disebabkan oleh kebiasaan merokok Dan sekitar 65% dari jumlah tersebut disebabkan oleh penyakit kardiovaskular Terima kasih telah menonton! Peran lokok elektrik terhadap kesehatan Bahaya perokok yang mengaku telah mencoba berbagai cara Mulai dari menggunakan obat-obatan Terapi pengganti nikotin hingga menjalani psikoterapi Untuk berhenti merokok Namun sobat, tingkat keberhasilannya cukup rendah Bahkan tak sedikit perokok yang sempat berhenti merokok Tapi akhirnya merokok lagi Untuk mengatasi permasalahan tersebut kini tersedia Rokok elektrik Dengan penggunaan yang hampir menyerupai rokok tembakau Rokok elektrik dipercaya dapat menjadi cara Yang cukup efektif untuk membantu para perokok berhenti merokok Apalagi jika dikombinasikan dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi ya Meski masih mengandung nikotin, rokok elektrik tidak mengandung zat-zat berbahaya Seperti tar dan karbon dioksida Yang terdapat pada rokok tembakau biasa Oleh karena itu, rokok elektrik tidak hanya dipercaya Efektif untuk mengatasi kejanduan rokok Tetapi juga dapat menurunkan potensi bahaya merokok terhadap kesehatan Hal tersebut didukung oleh hasil sebuah penelitian Yang menyatakan bahwa perokok yang beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik Mengalami perbaikan fungsi pembuluh darah Perbaikan ini dapat dilihat hanya dalam jangka waktu 1 bulan Setelah beralih ke rokok elektrik Kendati demikian, penggunaan rokok elektrik belum bisa dikatakan sepenuhnya aman ya Meski sudah ada beberapa negara yang menyetujui penggunaan rokok elektrik Sebagai bagian dari terapi untuk berhenti merokok Efektifitasnya dan keamanan rokok elektrik masih terus diteliti Jika mengalami kesulitan untuk berhenti merokok sobat Mungkin dapat mempertimbangan rokok elektrik Sebagai upaya untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan tersebut ya Namun keputusan ini sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter Dokter akan mempertimbangkan besarnya manfaat dan risiko penggunaan rokok elektrik Sebagai terapi alternatif untuk menghentikan kebiasaan merokokmu Mudah bukan? Jangan lupa untuk menghentikan kebiasaan merokokmu Dan itulah tadi ulasan mengenai manfaat rokok elektrik Untuk mengurangi bahaya merokok Bagaimana sobat? Sudah paham sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!